Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat channel Ladang Yas dimanapun Anda berada Semoga kita semua dengan keadaan sehat walafiat amin Pada konten kali ini channel Ladang Yas mereview kembali tentang penggunaan polybag ya teman-teman Ini kebetulan polybag yang sudah bermacam-macam ukuran ya Untuk ukuran polybag sendiri teman-teman itu ada banyak teman-teman ya Dan dari ukuran yang terkecil seperti ini sampai ukuran terbesar seperti ini teman-teman Ini satu harga ya namun cara penjualannya ini Dihitung dalam satu kilo Nah jadi kalau disini rata-rata satu kilo itu harganya Rp30.000 Yang kecil pun sama Rp30.000 Jadi tergantung isi di dalam satu kilo itu ada berapa Ya untuk mendapatkan ini teman-teman polybag ini Di toko pertanian ada ya teman-teman silahkan Kalau mau belanja di ini online ya silahkan teman-teman ya Tapi di toko pertanian kebanyakan ada teman-teman Jadi teman-teman untuk mengukur polybag ini teman-teman bisa menggunakan penggaris Bisa diukur seperti ini teman-teman Diukur dengan penggaris ya Ini dari titik ini kita ukur seperti ini Ya ini Rp30.000 di sini teman-teman ya Kita tambah lagi berapa ini Nah ini ya Ini Rp19.000 ya teman-teman Ini kurang lebihnya ya ukurannya ya Kalau diukur di penjualannya di sana Ini Rp50.000 tingginya ya teman-teman Ini Rp50.000 Seperti itu ya teman-teman ya Jadi sangat mudah Untuk mengukur lebarnya teman-teman Ini seperti ini teman-teman ya Jadi lebarnya itu bukan di sini teman-teman Lebarnya Jadi lebar itu di dalamnya teman-teman Seperti ini kita buka Baru kita ukur lebarnya Kalau ingin mengetahui secara manual ya Nah seperti ini Ini Rp30.000 di sini Ya teman-teman Rp30.000 Tambah lagi teman-teman Nah ini Rp40.000 teman-teman Nah kan Rp10.000 jadi Rp40.000 Nah ini ingin mengetahui secara manual Nah untuk ukuran polybag ini teman-teman ya Kebanyakan ini ya kurang lebihnya ada yang dari 6 Ini 6 ya lebarnya 6 Ini panjangnya 15 ya Kalau yang ini teman-teman ya Ini 8 x 15 teman-teman Nah ya 8 nya ke sini 15 nya naik ya teman-teman Nah seperti ini Andaikan kurang 1 cm itu wajar teman-teman Ya namanya bisa dibilang banci Ukuran banci ya Tidak harus sama Kurang 1 cm Tapi kalau kurang daripada 2 cm tidak mungkin Nah ukurannya juga beda ya Jadi ukuran polybag itu dari 16 x 15 18 x 15 10 x 15 10 x 20 ya 15 x 15 15 x 20 20 x 25 20 x 30 25 x 25 25 x 30 30 x 30 30 x 35 30 x 40 35 x 35 40 x 50 Paling terbesar terakhir itu 50 x 60 Seperti 50 x 60 ya Jadi teman-teman sudah tahu Tadi untuk cara manualnya Mempanggung ukurannya Ini saya berikan contoh lagi Ya teman-teman Nah ini pasti teman-teman bingung Ukuran ini ya Kita cari panjangnya dulu Panjangnya seperti ini Ya Ini teman-teman Nah ini Ini ukurannya Berapa teman-teman? 25 Ya 25 Ini dari titik ini Ya 25 Lebarnya berapa teman-teman? Karena ini kadang-kadang ada yang lipat Lipatan 4 ya Ada yang Kali yang kecil ini Tidak lipatan Ya Jadi kita ukur seperti ini teman-teman Untuk mengetahui Ukuran Nah Ini 25 x 25 Teman-teman Ya 25 x 25 Nah Sekarang lagi Kita Jelaskan Nanti saya jelaskan Saya kasih tanah sedikit ya Dan saya jelaskan Tentang Penggunaannya Untuk tanaman apa ya Karena banyak teman-teman Yang bertanya Kalau untuk lombok Untuk bibit Seperti apa Kalau yang disini Saya jelaskan sedikit aja deh Kalau ini Biasanya Untuk bibit Ya Bibit Terong Lombok Tomat Ya Persemiannya Seperti ini Ini kecil ya teman-teman Ini ukuran 6 x 15 Kalau ini jelas teman-teman Karena tidak ada Libatan Nah Ininya 6 Ya Ininya 15 Ini Nah 15 Ya teman-teman 15 Ini biasanya Untuk persemaian Ini ya Kalau yang ini Ya Yang besar Seperti ini teman-teman Ini ukurannya 10 x 15 Teman-teman Ini biasanya Digunakan Untuk tanaman Sawi Boleh Ya Seledri pun juga boleh Ya teman-teman Tapi Alangkah baiknya Dari 10 x 15 10 X 20 Sampai 10 x 15 Itu juga Alangkah baiknya Untuk ditanamin Oleh sawi Ataupun Seledri Kalau untuk Lombok Ya Untuk Lombok Yang sudah besar Ya Kalau persamaiannya Bisa disini Lombok Ya Yang ukuran 10 x 15 10 x 20 Pun juga bisa Nah Kalau sudah pembesaran Untuk Lombok juga Ya Ini bisa dari Ukuran 30 x 30 Sampai ke ukuran 40 x 50 Terserah Teman-teman Mau menggunakan Polybag Seperti apa Ya Itu tadi Untuk Lombok Ya Sama Lombok Sama Ini yang 40 x 50 Teman-teman Untuk Terong Ya Karena Terong Itu Perpahnya Lebih panjang Dibandingkan Dengan Lombok Jadi Lebih kuat Seperti ini Daun sob Ya Ataupun Seledri Ataupun Daun bawang Itu Alangga Baiknya Ya Kalau Untuk Pembesaran Bisa Menggunakan Dari Ukuran 20 x 25 Ya Sampai Ke Ukuran 25 30 Ya Karena Tidak Terlalu Ribun Jadi Itu Dasbun Sob Hitungannya Per minggu Dikanen Nah Itu Sudah Cukup Ya Jadi Seperti Ini Ukuran 25 25 Cukup Untuk Pasca Cangkok Ya Teman Teman Bisa Menggunakan 20 25 Ya Sampai Ke 30 30 Ya Alangkah Baiknya Saya Menggunakan Kalau Untuk Langsung Dijual Masihnya Pasca Cangkok Dipotong Setelah Hidup Dijual Cukup Menggunakan 20 25 Ya Di Medianya Tidak Terlalu Banyak Kalau Medianya Yang Kita Paket Polyback Yang 30 40 Seperti Ini Terlalu Besar Dan Terlalu Berat Ya Nah Kita Langsung Ini Aje Dek Kita Jelaskan Di Polyback Yang Sudah Saya Isi Dengan Tanah Saya Jelaskan Disitu Ya Ya Ini Teman Polyback Yang Sudah Saya Isi Tanah Ya Ini Dari Ukuran 6 x 15 8 x 15 15 x 15 15 x 20 25 x 25 30 x 30 x 35 30 x 40 x 30 x 50 Kalau Yang Ini 50 x 60 Kalau Yang Ini Untuk Persemaian Tadi Yang Saya Sampaikan Seperti Terong Tomat Lombok Persemaian Nanti Kalau Sudah Usia Sekitar 2 Bulan Ya Ini Dipindahkan Ke Ini Kebun Seperti Ini Sama Juga Di Yang 8 18 15 Kalau Yang Ini Teman Teman Ini Sering Digunakan Untuk Persemaian Pepaya Ini Pepaya Bisa Juga Dengan Apa Selada Ini Juga Sama Dengan Teman Ya Dengan Yang 15 20 Kalau Yang Ini Teman Teman Sering Digunakan Untuk Pasca Cangkok 25 25 Pasca Cangkok Yang Biasanya Ataupun Bunga Bunga Yang Langsung Dijual Setelah Hidup Sehat Dari Cangkoan Dijual Ini Kalau Yang Ini Teman Teman Ini Juga Bisa Sudah Untuk Pembesaran Lombok Tapi Alangkah Baiknya Di Antara Ini Ke 35 Sampai 30 Kali 40 Sampai Ke 40 Kali 50 Ini Kebetulan Saya Yang Yang Ukuran 35 350 Ya Teman Saya Tidak Ada Ukuran Polyback Nanti Saya Sebut Contoh Ukuran Polyback Polyback Ini Hanya Salah Satu Contoh Yang Saya Punya Kalau Yang Besar Seperti Ini Biasanya Untuk Persemaian Sawit Yang Kalau 0 Bulan Biasanya Pakai Ini Seperti Ini Kalau Sudah Sampai Dua Bulan Dipindahkan Disini Sampai Usia Satu Tahun Lebih Lalu Dipindahkan Kalau Lombok Ini Bisa Disini Sama Disini Kalau Untuk Terong Alangkah Baiknya Pakai 40 50 Karena Terong Dahannya Lebih Lebih Lebar Lebih Luas Jadi Lebih Kokoh Kalau Lombok Ini Karena Tidak Terong Ribun Ya Juga Buahnya Kecil Kecil Kalau Terong Pasti Tentunya Besar Jadi Cukup Dengan Menggunakan Dari 30 Sampai Ke 30 30 Kali 40 Seperti Itu Kalau Untuk Bawang Pre Bawang Pre Ini Bisa Dari 15 Sampai Ke 25 Silahkan Teman Teman Jadi Ini Penggunaan Polyback Ya Untuk Segi Tanaman Untuk Bunga 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 Bisa Juga Dari Ukuran Ini Dari 25 Ya Bisa Juga Dari Ukuran 20 20 Kebetulan Saya Kosong Yang Ukuran 20 Kali 20 Bisa 25 Kali 20 Juga Bisa Untuk Untuk Bunga Bunga Kalau Yang Ini 30 Ini Biasanya Digunakan 25 Sampai 30 Ini Untuk Pasca Cangkok Tanaman Seperti Itu Kalau Yang Ini Sudah Roma Terong Untuk Tanaman Yang Tanaman Di Sekitar Rumah Bisa Mudah Mudahan Teman Teman Tentang Penjelasan Untuk Penggunaan Polybag Bisa Dipahami Dan Ukuran Ukurannya Salam Dari Channel Ladang Hias Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh